Masih dari negeri Pamansem, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan pengeluaran dana terbanyak untuk senjata nuklir, yaitu mencapai 44,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 655 triliun rupiah. Sebuah studi organisasi kampanye internasional untuk hapus senjata nuklir menuliskan, total pengeluaran sembilan negara di dunia untuk senjata nuklir pada tahun 2021 mencapai 82,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.220 triliun rupiah. Menyusul Amerika Serikat, China juga menjadi negara dengan pengeluaran senjata nuklir kedua terbanyak, yaitu mencapai 11,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 173 triliun rupiah. Sementara itu, Rusia juga menjadi negara ketiga yang memiliki pengeluaran besar terkait senjata nuklir, yaitu mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 127 triliun rupiah. Posisi berikutnya disusul oleh negara Inggris, Perancis, India, Israel, Pakistan, dan juga Korea Utara. Studi ini mempertanyakan pengeluaran jumbo untuk senjata nuklir di tengah pandemi. Studi ini juga menunjukkan tingginya pengeluaran untuk senjata nuklir ini bukan karena kepentingan keamanan atau persaingan kekuatan besar, tetapi bisnis.